Oke Suami mengkode Nia Ramadhani untuk memiliki yang kedua Apa sih kalau gak salah ya? Benar gak kayak? Bentar dulu, tadi pertanyaan yang awal sebelumnya apa? Support suami terhadap kreasi Support suami alhamdulillah Banget-bangetan supportnya itu Sangat besar menurut aku Karena ini tuh mempersiapkan ini Aku tahu kayak memakan waktu Dan aku sangat excited untuk ini Dan dia sangat mengerti Dan juga kayak Mengizinkan dan justru malah mendukung Dan pada saat akhirnya tadi pas mau berangkat Terus dia bilang I am proud of you Jadi kayak pas mau jalan keluar rumah Aku kayak seneng gitu Jadi dia sangat mendukung Nah untuk yang satunya lagi Kan dia bilang kan Gitu ya kalau gak salah dia dua cukup satu ya Tanggapannya apa ya? Kayaknya sih gak ngerti ya tanggapannya apa ya? Karena kalau misalkan dua mau cari yang kayak gimana sih? Gak tahu sih Yang penting kita mah jadi perempuan Percaya diri aja gitu Kalau menurut aku soalnya Kalau misalkan jadi seorang istri Kayaknya yaudah Percaya diri aja Gak usah pikirin mau seorang perempuan lain-perempuan lain Karena kalau suaminya gak mau It takes you to tanggo Saat perempuan itu gang-gangguin Kalau lakinya gak mau Gak bakal terjadi apa-apa kok Jadi gak usah repot Mikirin orang-orang lain yang kayak genit-genit Ini gak perlu Karena kalau saat terjadi Ya artis suami lo mau gitu Tapi mungkin ada rasa ketakutan tersendiri gak? Secara kan Lancar gimana-nya kalau kayak gitu Dan sekarang kan zaman-zamannya pelakor juga Atau gimana Kayaknya menurut aku masalah pelakor Kayaknya dari dulu jaman Bapak gue tuh dulu-dulu Kayaknya udah ada terus Makanya tapi kayak barusan aku jawab Gak perlu kita mengkhawatirkan Kalau sebagai perempuan Tidak perlu kita mengkhawatirkan perempuan lain Karena mau diganggul kayak apa Kalau memang suaminya tidak mau Gak akan jadi apa-apa Setuju Setuju Guanya keren Gak gitu Gua tuh ya gua pede aja Tapi Malia sorry sebelumnya Anjah Ya andainya iya Didik gua mengizinkan gak sih nanti Ngapain kita benar andai-andai Sesuatu yang belum tentu terjadi gitu Nanti kalau misalkan terjadi Ntar kayak Jangan aja sih Yang gak usah diandai-andai Karena kadang-kadang itu kan juga Menjadi doa ya Jangan kamu berpikir-pikir Sesuatu yang negatif Akan membawa kamu ke arah Itu menurut aku Jadi kita penuhin pikiran Sesuatu yang positif aja gitu Nah saking positif Sampai tercetus lah ya saat ini, ya kan? Mendingan gue bikin gini-gini daripada mikir yang lain-lain, jadi gitu. Terakhir dari aku mungkin. Auuuuh! Banyak ya, saya kayak bikin tesis ya. Masa aja aku mau berdiri nih, ya. Ya, ya udah. Iya, memiliki kualitatif. Dari sekian banyak aktivitas dirimu, memiliki anak kecil juga. Maksudnya anak yang masih kecil-kecil. Untuk kualitas bersama keluarga dan juga anak, gimana sih dengan... ...ketambahnya mungkin aktivitas dirimu di kreasi ini? Alhamdulillah kan sehari kan terhadap banyaknya, jamnya gitu. Jadi kayak aku malah mereka ini, aku sering... Maksudnya kalian misalkan pas di... ...perlu meeting ketemu, aku mengajak mereka ke rumah gitu. Jadi lebih baik dirumah karena... Tapi walaupun dirumah juga selesainya, juga pas udah mau gelap, gue paling repot kan. Kayak udah pulang-bulan atau enggak. Kalau misalnya dirumah udah aku naik bulan gitu-gitu. Jadi tetap yang memang... Karena memang aku prioritas adalah sebagai seorang istri dan seorang ibu gitu. Jadi kegiatan begini mereka juga ngerti. Dan malem-malem pada saat mau tidur, karena aku tidur berlima, ya rame. Jadinya pada saat itulah kualitasnya gitu. Tapi cara dirimu... Ini puluhnya udah kali. Cara dirimu sendiri mungkin untuk mengajarkan anak-anak untuk bersosialisasi juga seperti apa. Aku rasa kita kalau anak zaman sekarang nggak bisa kita di-take. Jadinya kita cuma menjadi contoh yang baik aja gitu. Dari situ nanti dia akan ngeliat. Dan insya Allah mereka juga akan ngikutin. Gitu. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Tampak really? Tampakkan ya? stadz Vincent. Terima kasih.